Intro Ya kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya Semenjak ganti per kopling yang agak panjang ya Ini saya pakai per kopling yang lebih panjang Satu ulir daripada aslinya ya Berarti sama kayak tigre ya Kalau buat lari sih enak ya Cengkeramannya mungkin lebih Mungkin ya Mungkin lebih kuat cengkeramannya Dan Yang pastinya keras ya Yang pastinya tuh keras ya teman-teman Jadi teman-teman kalau mau ganti per yang agak lebih panjang Itu harus Agak berpikir-pikir dulu ya Soalnya Ininya ya Pasti keras itu Pernya pasti keras Kalau buat Stop and go gitu di perkotaan gitu Waduh Agak pekil juga ya Kalau suka macet-macet ya Tapi kalau buat masalah yang Kebut-kebutan tuh enak ya teman-teman Saya akuin itu enak Dan no kendala ya Gak ada masalah sama sekali Soal Ini ya Dan ini juga saya masih pakai kenalpot racing ya Biasa masih menggunakan leheran L Masih enak dipakai Disini juga banyak Sampol PP Ya kalau buat seperti ini tuh Aga ini ya Soalnya Koplingnya keras Jadi Kalau buat lampu merah itu Kalau nggak dinetralin itu Agak-agak Kurang enak ya teman-teman Soalnya koplingnya keras Ini juga saya mainnya panjang ya Biar Nggak Nggak terlalu pendek Soalnya kalau terlalu pendek itu Menurut saja itu kurang enak Kalau terlalu pendek juga kurang enak ya Kalau kepanjangan juga Kurang enak juga ya Jadi harus Setelan sesuai Sesuai kemauan teman-teman ya Kadang ada yang suka Koplingnya Nggak terlalu panjang Ada yang panjang Ada yang pendek gitu ya Kalau saya jujur Saya suka yang Panjang Saya tuh Seperti ini ya Mungkin teman-teman bisa lihat Segini doang udah Udah nggak mau jalan Kita langsung Belok kiri Ya kalau Terlalu panjang juga nggak enak ya Kadang-kadang kita Suka lupa gitu ya Suka lupa Ngelepasnya itu Kadang-kadang Kita keperasaan Sudah lepas Tapi ini ya Tapi ya kembali lagi Keselera Suka lupa Selamat malam Selamat malam dia suka dukanya menggunakan per kopling agak panjang ya senengnya itu dia nyengkramnya dia lebih kuatnya Hai jengkramannya lebih kuat terus kelihatan lebih responsif ya soalnya dia akan peregangannya sama cepetnya tuh Hai lebih pakem atau lebih tajam itunya lebih kuat ya jadi resikonya gitu kalau kita narik tuas-tuas per kopling gitu ya kita agak keras kalau buat perjalanan jauh tapi kalau buat mudik itu enggak enggak terlalu masalah ya yang penting jangan macet ya tapi kalau buat di perkotaan yang suka-suka lampu merah itu tidak dihancurkan ya teman-teman soalnya kurang cocok keras ya dan supaya lagi itu kalau buat kebutan-kebutan enak kita ganti bar lebih panjang enak soalnya dulu waktu itu agak anjir guys ibu-ibu kalau naik motor emang kayak gini nih juga susah ayo ibu-ibu mau nyalip-nyalip tuh ini ini ibu-ibu depan nih kayak kayak orang belajar ya teman-teman nih kita muter-muter sedikit aja kayak gini tuh tangan tuh terasa pegel ya jadi kurang kurang begitu recommended tapi kalau buat yang jarang-jarang pegang kopling itu enggak masalah ya nih kita deketin ibu-ibu lagi nih ayo ibu oke teman-teman mungkin videonya cukup sekian ya dan terima kasih kalian sudah menonton jangan lupa like share dan komen ya teman-teman setiap saya tambah bersemangat selamat menikmati